Intro Halo sahabat kemah satu motif Hari ini gue sudah bersama dengan salah satu model terbaru dari Toyota Indonesia Yaitu Toyota Corolla Cross Hybrid Nah mobil ini sebenarnya sudah meluncur di pertengahan tahun ini Dan lebih dulu dihadirkan di Thailand Sekarang kita akan bahas lebih lanjut Khususnya mengenai sensasi mengemudi bersama mobil ini Nah sebelum kita bawa jalan-jalan Kita lihat dulu nih dari desain mobil ini Sebenarnya masalah disini itu selera sih Cuman menurut saya dari tampang depannya ini Cukup dewasa Nah sementara desainnya Dia dibuat begitu ini ya Lebar ya Yang menegaskan bahwa dari tampang depan ini Corolla Cross Ada jiwa maconya Dan juga intimidatif Nah dari matanya Ini matanya dibuat sipit Khas mobil-mobil kekinian Lampu ini proyektor dan sudah LED Terus dibawahnya ada aksen biru-birunya Yang menegaskan bahwa ini tuh mobil hybrid Bukan mobil sembarangan Kemudian ke bawah ini ada fog lampnya Fog lampnya kecil aja gitu Dibuat bunder dan ini sudah LED juga Nah dari si sampingnya Ini menurut saya Ini menurut saya cukup unik juga Karena biasanya kan ini mobil-mobil SUV kan Ada garis tegak lurus aja atau kotak kayak gitu Nah supaya tidak bosan Toyota menyematkan lekukan-lekukan nih Dari depan Dan juga ada di pilar C-nya Kemudian disini ada tulisan hybrid Yang menandakan bahwa mobil ini ramah lingkungan Lalu Oh disini ada Chrome ya Chrome Tapi ini cuma ada di sisi samping doang Dia dari depan Sampai ke belakang ini pantat Terus ada tulisan Corolla Cross Lalu diatasnya tentu Ini SUV ada roof railnya Dan kaki-kakinya Ini dia pelakangnya berukuran 18 inci Dengan profil ban 225x50R 18 Terus di depan sini ada fervender warna hitam Dengan ketinggian ground clearance 161 mm Nah ini penampilan bokong dari Toyota Corolla Cross Hybrid Di sini desainnya Dia cembung ya Cembung kayak gitu Supaya Kapasitas bagasinya Menjadi lebih lebar Kemudian diatasnya ini ada Shark fin Kemudian ada kamera Mundur kamera belakang Ada sensor juga Dan disini ada mata kucing ya Dan ini cukup besar ya Paper belakangnya Lalu disini juga untuk membuka bagasinya Ada tiga cara ya Di mobil ini Pertama Biasa Dengan menekan Tombol yang di belakang sini Kedua Bisa menggunakan remote Nah disini ada pilihannya ya Satu, dua, tiga, empat Nah pilih yang nomor tiga Dan yang ketiga Menggunakan kick sensor Kita coba deh kick sensornya Seperti apa sih Nah Untuk kick sensor ini Itu sensornya ada di bagian Bawah Tengah Sampai ke sebelah kanannya ya Nah kita coba ya Nah cukup mudah ya Apalagi ketika Anda membawa barang Bawaan yang cukup banyak Jadi itu sangat memudahkan Namun Memang untuk Mengoperasikannya Harus beberapa kali ya Karena Sensornya ini Cukup kecil Dan Jadi harus Meraba-raba Tapi kalau Anda Sudah nemuin titiknya Itu cukup mudah juga sih Nah Ini adalah kapasitas Dari bagasi Corolla Cross Hybrid Ini kapasitasnya cukup besar sih ya Mungkin lebih besar Daripada Cia Car Ini kira-kira Muat Dua koper sedang ya Nah Untuk menutup bagasinya Itu ada dua Opsi Yang pertama Menutup aja Yang kedua Menutup Sembari mengunci mobil Kita langsung kunci aja Jadi Tinggal langsung Cabut Nah Sekarang Gue udah ada Di baris kedua Dari Toyota Corolla Cross Hybrid Secara keseluruhan Ini posisi duduknya Cukup nyaman sih Cukup nyaman Untuk Orang dewasa Dengan Postur tinggi Sekitar 170 cm Ini ruang Kakinya Masih jauh banget ya Ini Posisi Kursinya Yang bagian depan Sudah saya sesuaikan Dengan posisi Mengumudi saya Jadi ini masih lega banget Ruang kakinya Dan ruang kepalanya Juga Masih cukup tinggi Satu jengka lebih ya Kemudian dari Ini juga Joknya cukup empuk Karena ini Dilapisi kulit ya Joknya dilapisi kulit Cukup empuk Lalu disini ada Sabuk pengaman Untuk menambah Keamanan Selama berkendara Ada Ini ya Aksen empuk-empuknya juga Disini Tetapi Pintunya Sini Keras ya Plastik Itu Lalu Hiburan di tengah Ya cukup Ada AC aja sih Ada AC Dan Ada Ini Colokan Lalu Di tengahnya Sini Ada armrest Juga Nah Disini Bisa Digunakan Untuk Buah Ini ya Buah minuman Kalau gak dipakai Dilipat aja Dan Kita coba duduk Di bagian tengahnya Ini cukup Nyaman sih Cukup nyaman Untuk orang dewasa Karena ini Tidak begitu keras Karena biasanya kan Mobil Lima penumpang Dengan Tengah bagian tengahnya Ada armrestnya Ini Keras ya Tapi ini tidak begitu keras Karena ini Masih dilapisi kulit Walaupun tidak sempuk Bagian kanan kirinya Nah ini juga Bagian tengahnya Sudah dikasih Headrest ya Kursi Belakang ini Dia memang Gak bisa Dimaju mundurin ya Tapi bisa Direbah tegakan Ini adalah Posisi yang Paling tegaknya Seperti ini Dan ini Posisi paling rebah Ya Sekarang kita Sudah ada Di baris pertama Daripada Mobil ini Dari dashboardnya Dashboardnya Futuristik Simple Dan minimalis Dia cuma ada Garis Chrome Di tengah-tengah Nuansa gelap Lalu Di tengahnya Ada layar instrumen Yang buat hiburan Berukuran 9 inci Nah Di layar hiburan ini Ada berbagai menu Yang bisa Kalian manfaatkan Mulai dari Bluetooth Ada radio Juga tentunya Ada Telephone Ada notifikasi Untuk servis Ini Serta yang menarik Ini ada Untuk Ngecekan E-money Atau e-toll Kemudian juga Ketika mobil ini Dinyalakan Dia ada notifikasi Bahwa Tanggal ini Ganjil Atau genap Kemudian Untuk AC-nya Dia sudah dual zone Ini Digital Ini Instrumennya Terus untuk Ngede kecil suhunya Tinggal diputar aja Disini menunya juga Cukup lengkap Bahkan ada penghangatnya nih Eco heat Atau eco cool Gitu Di bawahnya juga Disini ada Buat Ruang penyimpanan Dompet Atau kunci Terus di bawahnya juga ada Iluminasi warna biru Kemudian disini ada Dua cup holder Tambahan Selain di sisi kiri Dan sisi kanan Disini ada Ruang penyimpanan juga Di ruang penyimpanan Disini ada Port USB juga nih Yang 12V Kemudian dari Joknya sendiri Ini joknya Nyaman ya Karena sudah dilapisi kulit Nah untuk pengaturan joknya Disisi sebelah kanan Atau jok di bagian Pengudi Ini sudah elektrik ya Baik maju mundur Maupun rebah tegak Tapi yang di sisi Penumpang Itu masih Pakai tuas-tuas Nah sekarang kita Beranjak ke Meter Cluster nya Nah Meter Cluster nya ini Itu sebenarnya Tidak jauh berbeda Dengan mobil-mobil konvensional Jadi Nggak kaget lah Orang Orang yang menggunakan Mobil konvensional Beranjak ke hybrid Hanya saja Ada perbedaan nih Sebelah kirinya Biasanya Ini kan ditempati Dengan RPM ya Kalau sekarang Diganti dengan Indikator Distribusi Bensin Ke baterai nya Gitu Ada pilihan Charging Eco Atau power Lalu di Tombol pengaturan Di setirnya Ini cukup sederhana Simple Atau tadi Balik lagi Sesuai dengan Nuansa di interiornya Minimalis Jadi cuma ada Ini pengaturan Menu Layar hiburan Terus Ini pengaturan Suara Dan juga Pengaturan channel Di sebelah kanannya Nah kemudian Di sebelah kanan Bagian atasnya Ini ada Buat pengaturan Cruise control nya Tapi Cruise control Di rollacross ini Belum adaptif Di bagian atasnya Ini ada Sunroof Dengan pengoperasiannya Pakai tombol Dua tombol Ini ya Kiri dan kanan Nah Di balik Toyota Corolla Cross Hybrid Ini Ada mesin Dengan kapasitas 1800 cc Nah mesin ini Mampu mengembuskan Tenaga Sebesar 98 PS Dan torsi 142 Nm Cukup kecil Memang Tapi Mesin ini Dikombinasikan Dengan baterai Yang mampu Menghasilkan Tenaga sebesar 72 PS Serta 168 Nm Jadi ini Kalau di total Cukup sih Pas Untuk mobil Berdimensi Cukup kompik Seperti ini Mesin ini Sebenarnya Sudah dipakai Ke beberapa Model Dari Toyota Lainnya Seperti C-Carr Hybrid Dan Altis Hybrid Namun Dengan dimensi Yang berbeda Dan juga Bobot yang berbeda Tentu Sensasi berkendara Yang dihadirkan Juga Bakal sedikit Berbeda Nah Untuk lebih detail Langsung aja Kita tes Nah Untuk mendapatkan Posisi Mengelundi Yang agronomis Di Toyota Corolla Cross Hybrid ini Cukup mudah Karena Pengaturan setirnya Ini Sudah Tid Maupun teleskopik Gitu Lalu Kursinya juga Sudah bisa diatur Sedemikian rupa Secara Elektrik Jadi Cukup mudah Untuk mendapatkan Posisi yang nyaman Namun Untuk postur tubuh Seperti saya 170 cm Posisi setirnya Ini cukup rendah Padahal ini Udah Paling atas Udah mentok Cukup rendah Jadi Untuk ngakalinnya Harus diatur Sedemikian rupa Di bagian joknya Nah Langsung aja Kita coba Nah Impresi Perdana saya Mengenai mobil ini Adalah Terlalu hening Atau Sangat-sangat Hening Karena Mobil ini Memiliki Dua power train Gitu Yakni Mesin 1800 cc Dan juga Baterai Dan Baterai itu Membuat Mobil ini Menjadi Minim suara Hanya ada Ya Suara gesikan ban aja Gitu Dari luar Gitu Terus juga Kedapan kabinnya Cukup oke Jadi Walaupun Motor yang Kenal potnya Ngebas ya Atau Ngembir Gitu Nggak Besliwaran Di samping Itu Tidak terlalu Kedengeran Atau Suaranya Masuk ke dalam Lalu Juga ini Mobil Sudah Saya Bawa Ke Tol dalam kota Dan juga Jalan Arterinya Dengan Dimensi Yang Cukup oke Atau Bisa dibandingkan Dengan City car Dimensi Lebarnya Membuat Mobil ini Enak Untuk Nyalip Nyalip Nah Masih Terkait Dengan Kenyamanan Suspensi Mobil ini Itu Berbeda Dibandingkan CHR Sehingga Ini Sedikit Lebih Empuk Lebih Nyaman Kalau dipakai Jalan-jalan Bersama Keluarga Kecil Yang Diisi oleh Maksimal 5 orang Namun Memang Untuk Beberapa Kasus Untuk Ini ya Penumpang Di kursi Belakangnya Memang Beberapa Kajian Mengeluhkan Kalau Bantingannya Terlalu Keras Tapi Itu Untuk Beberapa Kasus Saja Untuk Beberapa Trick Saja Nah Mobil ini Memiliki Empat Mode Berkendara Yang bisa Dimanfaatkan Pengemudi Sesuai Dengan Trick Atau Jalanannya Untuk Mengoperasikan Itu Cukup Mencet Tombol Yang ada Di atas Loss Transmisi Di Sisi Bagian Traction Control Ini ada Driving Mode Modenya Ada Normal Power Eco Dan Juga EV Untuk Normal dan Eco Tentu Ini Supaya Konsumsi Bahan Bakar Menjadi Lebih Hemat Kemudian Kalau Untuk Power Nah Ini Mode Dimana Mobil Sedikit Lebih Agresif Nah Suara aja Udah Berbeda Dibandingkan Kedua Mode Tadi Karena Saat Mode Ini Mobil Menyuruh Mesinnya Yang Dominan Untuk Bekerja Bukan Baterainya Sehingga Sensasi Berkendara Mobil Konvensional Ini Masih Didapat Nah Menurut Percobaan Kompas Dotcom Ketika Di Mode Power Ini Akselerasi 0 Sampai 60 Kilometer Perjam Itu Bisa Memakan Waktu Sekitar 7 Detik Ya Memang Bukan Yang Terbaik Di Kelasnya Tapi Ini Cukup Oke Untuk Mobil SUV Dengan Kombinasi Mesin Dengan Baterai Nah Terkait Dengan Konsumsi Bahan Bakarnya Kalau Lihat Dari Odometernya Disini Tertulis Bahwa Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Mobil Ini Adalah 22,4 Kilometer Per Liter Sedangkan Jarak Tempuh Mobil Ini Sudah Mencapai 500 Kilometer Jadi Ya Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Untuk Mencapai Konsumsi 20 Kilometer Per Liter Itu Ya Cukup Mudah Di Mobil Ini Lalu Berdasarkan Perhitungan Kami Nah Kami Sudah Menggunakan Mobil Ini Sejauh 320 Kilometer Dan Itu Konsumsinya Memang Sekitar Segitu 21 Yang Kami Dapat 21 Kilometer Per Liter Jadi Jauh Banget Dengan Mobil Konvensional Lalu Oh Iya Di Toast Transmisinya Ada yang Beda Daripada Mobil Konvensional Dimana Biasanya Ada PR N B Dan Juga 1 Atau L Kalau Ini Diganti Ada B Atau Brake Nah Di B Ini Ini Dimaksudkan Supaya Mobil Ini Lebih Mengutapakan Untuk Mengisi Daya Baterai Atau Regenerator Jadi Deselerasi Mobil Ini Jadi Lebih Sering Disini Saya Rasakan Langsung Bahwa Mobil Ini Memang Seperti Tertekan Ininya Output Tenaganya Ya Itulah Review Singkat Gue Bersama Toyota Corolla Cross Hybrid Hari Ini Secara Seluruhan Mobil Ini Cukup Menyenangkan Untuk Dibawa Jarak Yang Cukup Jauh Bersama Keluarga Kecil Berisikan Lima Orang Maksimal Dan Juga Mobil Ini Masih Cocok Untuk Dibawa Nongkrong Karena Desainnya Yang Futuristrik Agresif Tapi Simple Lalu Untuk Harganya Mobil Ini Di Jakarta Per Bulan Oktober Itu Harganya Berada Di 497 Juta Harga tersebut Membuat Mobil ini Adalah Merupakan Varian Hybrid Termurah Yang Dipasarkan Toyota Di Indonesia Hingga Saat Ini Ya Itu Saja Informasi Yang Bisa Saya Berikan Hari Ini Terkait Dengan Impresi Berkendara Bersama Toyota Corolla Cross Hybrid Jangan Lupa Untuk Tonton Video Menarik Lainnya Di Youtube Channel Kompas Otomotif Dan Tinggalkan Komentar Serta Subscribe Kemudian Jangan Lupa Untuk Nantikan Artikel Menarik Lainnya Di Kompas Dotcom Saya Ruli Kurniawan Bye Bye Bye